Mendekati Hari Raya Idul Adha, sebanyak 993 ekor hewan korban tidak layak jual ditemukan di 241 lapak penjualan hewan di kawasan Kota Depok, Jumat 4 November. Penemuan hewan tidak layak jual itu saat petugas pemerintah Kota Depok sidak lapangan. Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, hewan tersebut langsung ditarik dari pasaran, sedangkan yang kurus diberi obat vaksin di lokasi. Dari 993 ekor hewan bermasalah itu, 446 ekor hewan belum cukup umur, 5 cacat, 48 kurus, 30 sakit kulit, 12 gangguan pecernaan, dan 173 ekor terjangkit flu. Pada saat dilakukan pemotongan hewan, kata Nur Mahmudi, daging hewan itu akan diteliti oleh Institut Pertanian Bogor. Mereka akan memeriksa kualitas daging hewan korban, lalu akan memasang pin bertuliskan sehat di dagingnya. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.